Sejumlah masyarakat datang ke Jaksaan Negeri Mataram untuk mempertanyakan kinerja kejari dalam menangani dugaan penggelapan aset Pemda di wilayah Gegelang, Lombok Barat. Pada tahun 2013 lalu, sejumlah masyarakat ini pernah melaporkan mantan Wakil Bupati Lombok Barat, Haji Izzul Islam, dalam dugaan penggelapan tanah seluas 11 hektare, dengan menguasai tanah tersebut atas dasar hibah, yang pasalnya hibah tersebut telah dicabut. Masa hiring perwakilan dari tim aset Lombok Barat ini menilai kasus perdata laporannya sangat lambat ditangani ke jari, untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang menjerat seorang pejabat daerah. Karena kami anggap bahwa hampir beberapa bulan ini belum ada jelasan dulu saat kalau dikatakan seperti itu, karena apa yang disampaikan kemarin oleh Bapak Kejaksana Negeri melalui SMS, karena ini kasus perdata bukan satu orang ya, karena ini banyak yang ikut dalam personal aset ini, yang dianuhkan sertifikat tanah milik pemerintah daerah, baik Izzul dan para orang yang masuk di sini. Selain itu dirinya juga mengharapkan kepada pihak kejari Mataram agar tidak segan untuk menetapkan tersangka, apabila ternus adanya okno pejabat lain yang terlibat. Terlepas dari laporannya, tim pemantau aset dari aliansi masyarakat Sasa Kelombok Barat ini, juga sedang mempersiapkan kelengkapan berkas untuk kembali melaporkan dugaan penggelapan tanah aset Pemda Lombok Barat yang belum terungkap.